Intro Saya Solon Traveller dan sekarang saya akan kasih info tentang Extreme Solo Traveller Yang pertama adalah ada seorang pemuda asal Belanda namanya Ahlien Uchrik Rela meninggalkan pekerjaannya untuk memulai petualangannya menempuh perjalanan Dari kampung halamannya di Altman menuju ke New York dengan berjalan kaki Dia berjalan kaki sekitar 40 km selama lebih dari 8 jam setiap harinya Ini salah satu Traveller Solo yang sangat ekstrim Meski sangat sulit perjalanan itu berhasil dirampungkan oleh dia dalam waktu 6 bulan Hai hari belum kelewatan kan muncul lu luar ya ya mesti oncak gue itu mesti itu oke oke lanjut Ibu bawa begitu enggak bawa besinya bu yang tajam gitu bukan pemuli Itu backpacker Berikutnya ada seorang traveler maja secara diam-diam masuk ke ruangan roda pesawat Ketika pesawat tersebut hendak lepas landas di bandara kota Benin menuju ke Lagos di Nigeria Sesampainya di bandara Lagos anak ini langsung diamankan oleh petugas bendara setelah ketawa lompat dari roda pesawat Kejadian serupa juga pernah terjadi di California, Palestina dan juga di Tahiti Indonesia juga ada kan gue pernah ada yang belum lama traveler penyusup juga dong Iya Apa dia memang pengen ngadem di roda aja Oh tanya aja gue orangnya Lanjut Yang terakhir ini ada Mark van der Heiden ini pria asal Belanda Dia bisa traveling ke puluhan negara tanpa biaya sekaligus mendapatkan pekerjaan di tiap negara yang ia kunjungin Ini luar biasa sekali, Ia adalah seorang copywriter asal Amsterdam yang terobsesi berpetualang ke tempat-tempat yang sangat menabjubkan di seluruh dunia Nah itulah beberapa informasi dari saya mengenai traveler solo yang sangat-sangat ekstrim Dan sekarang saya mau pergi ke pergian juga Oh iya, kiatis, selamat jalan Oh, join saya ya? Mau kemana? Mau ke dupan Ya Terima kasih ya Kedupan doang Udah malam juga, kok di jam segini Manuska pernah gak pernah melakukan traveling kayak begitu gak? Gak, gak se-extrim itu sih Mungkin tempatnya buat sebagian orang dianggap ekstrim kali ya Karena kan di Indonesia kan banyak banget tempat-tempat yang bagus banget Tapi kita kesananya tuh butuh waktu bener-bener ekstra Jadi kayak misalnya kita harus naik kapal kecil banget, 8 jam misalnya 8 jam naik turun, kan lewatin sungai kita turun dulu Lewatin batu kadang-kadang ada jeram gitu Kita harus, pokoknya nginep di rumah warga gitu Dulu pernah di Kalimantan Kalimantan pernah di, waktu itu mau ke Mentawai juga mau lihat penduduk Mentawai Di Jakarta Selatan Mentawai Belawai Belawai Lama loh ke Melawai, lebih lama nih ke Mentawai Kalau lu yuk kayaknya lu lebih kayak begitu ya Apanya lebih kayak gitu Ke traveling-nya ya, solo traveler yang bener-bener ya mendekati ekstrim kayak tadi dong Sebenernya kalau misalkan dibilang jalan ekstrim sih enggak ya masih tetap naik-naik juga Tapi karena kerjaannya tidur sembarangan Yang namanya ya dipalak itu udah bisa dihitung berapa kali Dipalak sering udah ya Terus pernah dianggap teroris gara-gara ada kejadian bom meledak di suatu kota Itu di Rote waktu itu Bom meledak dan gara-gara ngerocos dan jenggo tebel pakai sarung foto-foto Dianggap teroris waktu itu Sampai masuk kontrol polisi Oh iya, ditahan? Nah enggak ditahan untungnya jadi bisa Kenapa? Oke baiklah ya, sekarang kita ajak mereka berdua berbain Jadi sebuah permainan di Tuna Challenge Heads up Kita akan melawan gue sama Vincent dan Yuda bersama Mariska Ya kita berikan kesempatan dulu Mariska sama Yuda Silahkan duduk Ini adalah heads up Nanti masing-masing akan angkat Misalkan Mariska dulu angkat Disini misalkan Nah ada gambar Pulau Bali Pulau Bali Nah kamu harus memberikan penjelasan yang begitu konkret ke Mariska sehingga dia bisa menjelaskan Tapi enggak boleh menyebutkan kata Bali dan dia yang berhubungan dekat tempat sama itulah ya Ngerti ya? Ngerti Oh kita langsung main aja lagi Ingat ya waktunya 90 detik Berapa banyak yang bisa kalian jawab dalam waktu 90 detik Saya angkat aja kalau gitu ya Dari sekarang Tanah Lot Balik Tuh Bintar Silahkan Hatihan Ini enggak boleh nyebutin kata-kata tadi ini ya Eropa 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 Lagi Dekat dan sangat dekat dengan Indonesia Malaysia Singapur Oh pintar memang kre unused keacement nih Aduh Kok aduh An大哥 An Imam Pak Pasir Arab Destinasi bahari di luar negeri Bukan Indonesia Wah setelah menikah dua pasangan pergi ke malam pertama Oh bahasa internasional entry-nya ada berawat masuknya dari misalnya dari Surabaya bisa terus naik jeep yang terjawab 1237 apakah kita bisa melawan mereka dan jalan-jalan dong traveler sejati gue jalan kemana pun juga Oke 90 detik aja gue jalan masuk kemana juga gue terus aja gak pernah nge-dumel aja kayak mama kompleks kemarin kita ngemisi di Australia Vincent ya Yang itu yang ada pertunjukan cowok-cowok tapi Thailand Ya betul Pasir 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 Terus Apa yang pasir? Itu dia Arab Saudi Wah sedikit lagi Oh Mesir Cepetan dong Negara tetangga Negara tetangga? Malaysia Ya betul Cepetan dong Kalau ngeluarin duit 2 ribu kembalian Gopek Bukan Setengahnya 2 ribu Cepet Setengahnya 2 ribu Bulat ribu Tentang Ini dimana ini? Malang Pas 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 Pakaruyung Pas Ditendang Gol Bukan Ditendang Terbalik Terus Dikutuk Tanggupan perawat Kok dikutuk? Wow Indah Sulawesi Ternate Eh bukan itu Manado Pantainya Ternate Maluku Eh apa? Lautnya Losari Pantai Lautnya Lautnya Laut Lautnya Sulawesi 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 ujung Satu Ternyata 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 soalnya bottle Edah viewers Ternyata Ternyata disaster Ternyata Ternyata obile Gua mau berpuyir. Berpersembahkan oleh... Terima kasih. Oh, nangis karena jagonya gak menang ya? Oh, keinjek! Aduh... Mas timbul, mas timbul. Terima kasih sekali lagi Pak Arie, sekarang juga udah. Udah weekend ini masih ada The Remix Party ya, sampai kelewatan ya. Terima kasih anak ISIP Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan malam hari ini ditutup oleh sore R14. Selamat pagi. Ya! Selamat pagi. 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 Kau tertawa, berperlu, derita, bercerita Bersinari, masyur diri, yang tak pernah kau acukan Kau melatih di belantara semak yang berduri Melambai kisah yang akan terus mengusaharkan Berita dunia yang terang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton